Karena moral ini sangat terkait dengan etika dan profesi Dimana etika profesi ini pun nanti yang akan menentukan Apakah suatu perusahaan itu didasari dengan moral atau tidak Tergantung gaya kepemimpinannya Gaya kepemimpinannya ini berarti hanya manajer-manajernya saja Konsepnya adalah kita sama pemimpin Minimal pemimpin diri sendiri dan anak buahnya Kalau ada Anak buahnya itu orang-orang yang berada di level teknis di bawah kita Mau dia OB, tukang parkir, segala macam itu kita anggap orang-orang kita Bukan bawahan istilahnya level yang perlu kita awasi, perlu kita bina Oke ini moral leadership Ini saya buat beberapa waktu lalu tahun 2000 Tahun lalu Saya mau menyampaikan bahwa Jacqueline Novogratz namanya Ini adalah seorang lady, seorang perempuan yang berpengaruh di Eropa Dia ini yang membuat akumen Akumen itu sebuah perusahaan investasi untuk startup-startup dunia Tetapi yang terfokus kepada sisi sustainability atau lingkungan Lingkungan lah ya Jadi semacam perusahaan atau organisasi investasi untuk startup-startup dengan orientasi lingkungan Atau pengembangan manusia lah ya Social enterprise Jadi usaha-usaha kecil menengah WMKM Yang terfokus menjadi social enterprise Atau perusahaan yang sifatnya sosial dan lingkungan Dan kearah lingkungan itu Banyak didanai oleh akumen Nah yang punya akumen ini namanya adalah Jacqueline Novogratz Dia juga punya kampus semacam lembaga pendidikan Di sana namanya Espen Institute Dia juga bikin buku Blue Sweater Bridging the Gap Between Rich and Poor Dan juga satu buku lain Manifesto for a Moral Revolution Forbes itu sendiri majalah terbesar ya Majalah bisnis terbesar di dunia Membuat list ya Memasukkan dia termasuk 100 pemikir Ya legendaris di dunia yang masih hidup The world's 100 greatest living mind Oke Teorinya ini menyatakan bahwa Moral leader atau kepemimpinan berasaskan moralitas Itu adalah orang yang Selalu bertanya-tanya Selalu merenungi Apa yang terbaik Atau apa yang baik untuk people Untuk orang lain Bukan hanya dirinya sendiri Gitu Jadi apa yang terbaik Untuk orang lain Bukan hanya dirinya sendiri Jadi The way Dia bilang Jalan atau jalur yang telah ditempuh Untuk mendefinisikan Kepemimpinan berbasis moral Atau berdasarkan moral adalah Yang disebut sebagai revolusi moral Atau mungkin kalau disini revolusi mental Menurut bahasa si Jacqueline ini Bilang revolusi moral Itu bukanlah preskriptif Atau aturan-aturan kebenaran Itu dalam bahasa dia nih Ini agak Agak dalam ya maknanya Preskriptif itu apa Pak? Preskriptif itu adalah Yang sifatnya mengubati Yang sudah sakit Jadi yang sudah sakit dulu Kalau sudah ada yang pesakitan gitu Baru dia mengubati Ini istilah preskriptif Jadi bukan seperti itu Tapi lebih ke preventif Lebih ke pencegahannya Lebih ke pencegahannya Sehingga dia lanjutkan Instead It is grounded Ini landasan Bahwa Dunia ini kan sekarang terkoneksi Satu sama lain Sehingga Pemimpin yang bermoral Itu memiliki sedikit pilihan Tetapi Dia punya kebebasan Untuk mengarahkan Sistem Dan tools yang dia percaya Untuk membuat perubahan Yang dibutuhkan Perubahan menuju kebaikan Yang dibutuhkan Itu kira-kira Nah Prinsip yang ditawarkan Atau prinsip yang Proposisinya si Jacqueline Novogratz Ini ada 12 Nah ini yang perlu dipahami Anda sebagai calon leader Anda sebagai calon Mungkin kepala desa ya Atau kepala kabupaten Nanti menjadi Bupati misalkan Atau Anda punya Sita-sita ingin Menjadi seorang Direktur Menjadi manager Silahkan diaminin Apa-apa Nah ini harus mengerti 12 Moral Prinsip Jadi 12 prinsip moral Dalam kepemimpinan Itu ada 12 Yang pertama Dia harus mendefinisikan Sukses Sesuai Dengan konteks Sesuai dengan Yang relevan Dengan kehidupan Tempat dia bekerja Nah Kesuksesan ini Maksudnya apa Kalau saya boleh bilang Di Jawa Tengah Orang-orang yang sukses Adalah orang-orang Yang mampu Membawa dirinya Apa namanya Di dunia sosial Di dunia kultural Maupun finansial Itu orang Jawa Tengah Orang Jawa Timur Misalnya Lebih cenderung Ke Orang sukses itu Adalah orang yang Bisa bermanfaat Untuk orang lain Orang yang bisa Sharing ilmu Dan juga sharing finansial Kepada orang lain Seperti itu Kira-kira Di Jakarta Kita tahu sendiri Ibu kota NKRI Yang saat ini Masih di Jakarta Itu Memang secara Habit Orang-orang sana Kan sedikit Hedon Jadi Tidak sedikit Memang Jadi cukup banyak Orang yang melihat Orang lain itu Dari apa yang dia punya Ini mungkin Salah satu Parameter Kesuksesan Di sana Mungkin Nah ini Sendiri-sendiri Mungkin Kalau di Daerah Kalimantan Juga ada Standar Definisi sendiri Untuk kesuksesan ini Saya tidak tahu Mungkin Anda yang lebih ngerti Jadi dia harus Bisa mendefinisikan Kesuksesan Ala dia Atau ala Organisasinya dia Sesuai dengan Organisasinya dia Yang pertama Yang kedua Bisa Meng-cultivate Atau Menggali lebih jauh Gitu ya Bisa menggali Lebih jauh Bentar Bentar Oke Jadi itu teman-teman Saya ulangi lagi Bisa Menggali Imajinasi moral Jadi Imajinasi moral itu Begini Untuk menentukan Sebuah standar Prosedur Standar operasional Prosedur Itu kan Seorang pemimpin Harus bisa Menangkar Bisa mengubur Ini kalau Seperti nanti Resikonya apa Ini kalau Seperti itu Nanti berdampak Kemana Berbahaya atau Tidak Urgen atau Tidak Dia harus berpikir dulu Imagination Kalau dalam bahasanya Hipatia Itu dia bilang Seorang filsuf Dari Mesir Dulu Pernah bilang bahwa Pikiran itu Menembus Batas-batas Logika Menembus Batas-batas Langit Itu dia bilang Karena Dengan imajinasi Orang bisa Melihat secara Makrokosmos Bukan mikrokosmos Makrokosmos Dia tahu Angan-angannya Harapan umumnya Dia tahu Standar normanya Dan lain sebagainya Jika seorang pemimpin Dengan referensi yang cukup Akan mampu Menggali Apa namanya Kemungkinan-kemungkinan Yang berdampak pada Moralitas Untuk Dibuatkan SOP Itu intinya Jadi maksudnya itu Arahnya nanti Outputnya adalah SOP Standar operational Prosedur Prosedurnya Harus diselesaikan Dengan Prinsip-prinsip Moral Yang ketiga Listen to the voice Unheard Jadi mendengarkan Suara-suara yang Tidak terdengar Suara-suara yang Sunyi Sunyi itu kan Bunyi dalam Kesepian Jadi Kalau kata Laksmi Pamuncak Yang mungkin pernah Dengar Penulis terkenal Indonesia Yang dapat Apa itu Penghargaan Di Jerman Waktu itu Namanya Laksmi Pamuncak Pernah Di sebuah novelnya Yang berjudul Kekasih musim kubur Nanti bisa dibaca Kalau tertarik Itu Sunyi adalah Bunyi dalam Kesepian Listen to the voice Unheard Jadi kita harus Cebut bola Memang harus Sebagai pemimpin Harus kejar Anak buah kita Seperti apa Karyawan-karyawan Di bawah dia Itu Seperti apa sih Inginnya Harapannya seperti apa Itulah mengapa Perlu ada Kegiatan-kegiatan Seperti Wisata bersama Karyawan Kemudian Makan malam bersama Kemudian Apalah Macam-macam Jadi itu yang Ingin dieksplorasi Sebetulnya itu Yang keempat Mengerti Identitas dia Identitas sebagai Pemimpinan Identitas dia Dalam Struktur sosial Perusahaan Kondisi Perusahaan Seperti apa Dia Explore Identity Jadi Identitas sosial Identitas dia Seperti pemimpin Identitas dia Seperti Pembawa Harapan moral Saat itu Harus Dipahami Betul Oleh dia Dia harus Explore Kemudian Yang kelima Adalah Harus Punya Courageous Atau punya Keberanian Untuk Berubah Orang Generasi Z Itu Biasanya Akan Berbeda Pemikiran Dengan Orang Generasi Y Orang Generasi Y Akan Berserangan Juga Setara Pemikiran Dengan Generasi Baby Boomers Atau Generasi X Itu Kita Perlu Perusahaan Karena Perbedaan Zaman Perbedaan Budaya Ini Mengubah Betul Cara Pandang Seseorang Practice Courage Ini Adalah Melihat Apakah Sebagai Seorang Pemimpin Kita Berani Berubah Ke Arah Yang Lebih Baik Atau Enggak Keberanian Penting Sekali Karena Anda Semua Sebagai Mahasiswa Adalah Agen Perubahan Kalau Dalam Bahasanya Seorang Mahasiswa Agensi Perubahan Jadi Agen Perubahan Terus Merubah Ke Arah Yang Lebih Baik Bukan Hanya Berfikir Ke Arah Apa Namanya Besok Saya Mau Selama Menjadi Mahasiswa Karena Belum Ada Sistem Yang Mengikat Anda Berpikir Lebih Dalam Lebih Luas Oke Kemudian Yang berikutnya Adalah Value Kalau Ada Nilai Nilai Yang Berbeda Seberangan Terus Bagaimana Sebagai Pemimpin Anda Harus Adil Bijaksana Adil Dan Bijaksana Terkait Dengan Ini Saya Punya Cerita Adil Ke Adil Dan Ke 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 Jadi Seorang Napoleon Bonaparte Dari Prancis Sebetulnya Dia Belajarnya Kesiapa Dia Belajar Ke Julius Cesar Julius Cesar Belajarnya Kesiapa Julius Cesar Belajarnya Ke Orang Sebelumnya Dia Melihat Sejarah Julius Cesar Melihat Alexander Degreed Alexander Degreed Iskandar Yang Raku Kita Kenal Lalu Alexander Degreed Belajar Ke Siapa Dia Belajar Ke Raja Terdahulu Yang Ada Di Mesopotamia Saya Selalu Bilang Setiap Pertemuan Bahwa Manusia Itu Berjalan Di Jalan Yang Sudah Diasma Oleh Manusia Sebelumnya Artinya Apa Artinya Apa Yang Sudah Kita Konsumsi Sekarang Itu Juga Hasil Dari Produk Pemikiran Orang-orang Terdahulu Jadi Value Ketika Ada Yang Berseberangan Anda Harus Adil Dan Bijaksana Sebagai Pemimpin Tidak Memihak Salah Satu Tidak Memihak Salah Dua Tetapi Harus Populis Keputusan Yang Anda Buat Sebagai Pemimpin Harus Populis Populis Itu Apa Yang Mewakili Harapan Mayoritas Ini Populis Mayoritas Karyawan Mayoritas Orang-orang Teman-teman Anda Itu Saya Kira Itu Sampai Di Prinsip Keenam Prinsip Ketujuh Adalah Avoid The Conformity Trapped Conformity Trapped Ini Adalah Jebakan Kesesuaian Kadang Kita Berpikir Ini Sudah Benar Saya Kira Ini Sudah Sesuai Jangan Sampai Terjebak Di Situ Terus Selesai Ada Dalam Istilah Kaizen Prinsip Dari Jepang Itu Bahwa Mengatakan Harus Ada Perbaikan Yang Berkelanjutan Terus Menerus Dilakukan Kenapa Karena Ada Yang Ovi 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 Itu Adalah Opportunity For Improvement Atau Peluang Untuk Apa Peluang Untuk Perbaikan Selalu Ada Space Atau Ruang Untuk Diperbaiki Di Setiap Pekerjaan Gitu Ya Kira-kira Kemudian Yang Kelapan Use Markets For Good Gunakan Pasar Anda Atau Konsumen Anda Untuk Kebaikan Jadi Fokusnya Bukan Hanya Meningkatkan Laba Tapi Juga Meningkatkan Reputasi Bisnis Ketika Anda Melakukan Responsible Bisnis Yang Baik Maka Itu Akan Berdampak Baik Juga Untuk Perusahaan Saya Kasih Contoh Ketika Muncul Artificial Intelligence Yang Pertama Itu Ada Machine Learning Ya Kalau Dunia IT Orang Yang Sening IT Pasti Ada Machine Learning Ada Neural Network Segala Macem Itu Orang Sudah Mikir Wah Ini Pekerjaan Kami Yang Digantikan Oleh Robot Digantikan Oleh Mesin Tidak Asumsi Itu Asumsi Itu Akan Dutup Dengan Prinsip Responsible AI Prinsip Responsible AI Sudah Disepakati Oleh Negara-negara Bahwa Artificial Intelligence Robot Atau Apapun Mesin Itu Tidak Boleh Menggantikan Manusia Yang Boleh Dilakukan Berkolaborasi Jadi Manusia Berkolaborasi Dengan Mesin Human Machine Interaction Makanya Sekarang Aplikasi Yang Baru Di iPhone Maupun Android Google Playstore Itu Selalu Ada Label Responsible AI Aplikasi Yang Ada Download Responsible AI Berarti Dia Sudah Melalui Verifikasi Dari Google Sudah Oke Sudah Baik Nah Baru-baru Ini Muncul Kesain Dari Chat GPT Anda Masih Tau Chat GPT Atau GPT 4 Yang Terbaru GPT 4 Saingannya Ada Dari Google Meluncurkan Gemini Kemudian BART Kemudian Di dunia Kesehatan Muncul Metpalm 2 Kemudian Muncul Macem-macem Itu Ini kan Membuat Orang Bingung Harus Kemana Harus Pakai Apa Itu Adalah Peran Bisnis Antara Perusahaan Teknologi Kita Tidak Usah Bingung Biasanya Pakai Apa Nyaman Pakai Apa Ya Segala Itu Aja Biarkan Mereka Kadang Media Berlebihan Ini AI War Segala Macem Kalau Kita Lihat Di Bloomberg CNBC Seperti itu Jadi Perang Teknologi Istilah Mereka Tapi Biarin Aja Itu Bisnis Mereka Sedang Mencari Simpati Dari Pelanggan Konsumen Usernya Jadi Kita Tidak Usah Ambil Pusing Tenang Aja Kita Pakai Aja Yang Kita Nyaman Sose Karena Ada Aturan Mengenai Data Google Data Protection Regulation Jadi Sudah Ada Aturannya Tidak Mungkin Orang Secara Sembrono Mengambil Data Pribadi Itu Pasti Menjadi Subject Of Law Menjadi Subject Hukum Nanti Bahaya Jadi Tidak Masalah Teman-teman Mau pakai Aplikasi Apapun Sepanjang Anda Nyaman Silahkan Pakai Dan Ada Label Responsible AI Tapi Saya Di Playstore Selalu Ada Review Mana Yang Terbahaya Yang Punya Scam Yang Berpotensi Fraud Dan Terus Di Hapus Oke Kemudian Yang Kelapan Ada Partner With Yang Kesembilan Partner With Humility And Audacity Nah Ini Orang Harus Apa Itu Istilahnya Harus Banyak Mendengar Memang Audacity Banyak Mendengar Banyak Melihat Harus Lebih Banyak Mendengar Daripada Banyak Bicara Ini Yang Saya Sering Sampaikan Ke Teman-teman Juga Bahwa Orang Itu Banyak Yang Supanya Nyuruh-nyuruh Bos Nyuruh-nyuruh Tapi Ada Juga Yang Dia Banyak Mendengar Pemimpin Perbedaan Leader Boss Itu Disitu Kalau Kita Lihat Secara Umum Boss Itu Kalau Pas Perang Di Medan Perang Boss Itu Di Belakar Prajurut Yang Di Pencuti Suruh Perang Dua Kalau Ketembak Anak Buat Dua Tapi Leader Ketika Kondisi Perang Perang Bisnis Misalkan Ya Leadernya Didepan Prajurutnya Di Belakang Makanya Banyak Owner CEO Direktur Direktur Yang Sekarang Aktif Sekali Di Social Media Menunjukkan Asistensi Dia Untuk Apa Untuk Mengimplementasikan Ini Tadi Seorang Liberti Memang Harus Jadi Wajah Perusahaan Jadi Bukan Anak Buatnya Yang Dijadikan Anak Panah Dari Kusurnya Tapi Yang Menjadi Wajah Dari Perusahaan CEO Pemimpin Itu Yang Ke Sepuluh Saling Mendukung Saling Melengkapi Sesama Pemimpin Mungkin Dalam Perusahaan Ada 12 Manager Mayoritas Kalau Ada Satu Yang Aneh Sendiri Pemimpin Ada Kadang Aneh Tidak Mau Kumpul Pokoknya Ketika Yang Lain Ngobrol Ngobrol Nanti Dia Ngapain Sendiri Pokoknya Aneh Itu Seperti Pilihannya Yang penting Mayoritas Saling Mendukung Saling Bersahabat Selesai Dan yang ke 11 Cerita yang Penting Cerita sukses Atau cerita Keberhasilan Minggu Kemarin Misalnya Boleh Di share Rekan-rekan Kerja Di kantor Bisa Di share Apa cerita Kesuksesan Anda Kemarin Apa Cerita sukses Hari ini Dan seterusnya Untuk menumbulkan Motivasi Kerja Lalu Yang terakhir Yang kedua Adalah Embrace The Beautiful Struggle Perjuangan Tidak Akan Pernah Terakhir Karena Kesuksesan Itu Harus Long Lesting Tidak Boleh Kesuksesan Sementara Kesuksesan Itu Harus Terus Long Lesting Sehingga Bahasa Disini Adalah Embrace The Beautiful Struggle Perjuangan Itu Harus Dilihat Sebagai Keindahan Indah Perjuangan Itu Dengan Keberhasilan Yang kita Capai Melalui Perjuangan Pasti Indah Indah Pada Waktunya Seperti itu Kira-kira Jadi Lihat Prosesnya Jangan Langsung Lihat Hasilnya Orientasinya Pada Proses Dan Hasil Jangan Hanya Pada Proses Saja Tanpa Melihat Hasil Jangan Hanya Melihat Hasil Saja Tanpa Melihat Proses Itu Teman-teman 12 Prinsip Miss Jacqueline No forget No forget Semoga Dapat Gambaran Menangkap Terima kasih Silahkan Kalau ada Yang mau Bisa Persilahkan Terkait Dengan Leadership Atau Moral Leadership Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan You're Free To Ask Silahkan Mas Adik Baik Baik Pak Terima kasih Untuk Kesempatannya Sebelumnya Mungkin izin Bertanya Pak Terkait Dengan Tadi Mungkin Bapak Sudah Singgung Terkait Dengan Kepemimpinan Atau Leadership Nah Jadi Memang Kalau Saya Dapat Seminar Leadership Itu Sangat Penting Untuk Terkhusus Asiswa Yang Baru Lulus Karena Memang Harus Mencari Pekerjaan Ataupun Memimpin Sebuah Kegiatan Nah Terkait Tadi Saya Mendengar Bahwasannya Ada Menceritakan Kesuksesan Dalam Seminggu Itu Kepada Rekan Kerja Nah Tetapi Di situasi Lain Saat Kita Melakukan Komunikasi Tersebut Ataupun Kita Sharing Itu Ada Mungkin Rasa Iri Ataupun Denki Yang Mungkin Muncul Karena Ah Ini Terlalu Sombong Kayaknya Ini Cuma Apa Ya Kayak Jatuhnya Seperti Pamer Aja Gitu Pak Nah Jadi Mungkin Yang Saya Tanyakan Kan Kalau Tadi Kita Dibilang Mengatur Hubungan Rekan Kerja Itu Kan Sangat Penting Tetapi Bisa Sisi Spekuensi Ataupun Pandangan Orang Terhadap Kita Itu Berbeda Karena Kita Melakukan Aktifis Yang Mungkin Tidak Disenangi Sama Orang Misalnya Kita Berkomunikasi Antara Interaksi Dua Orang Tapi Di Sisi Lain Satu Orang Itu Merasa Wah Ini Saya Lagi Down Tapi Kamu Malah Bilang Wah Aku Kemarin Dapet Ini Loh Sukses Ini Loh Terus Di Sisi Lain Yang Satunya Merasa Down Sedangkan Posisi Ini Kan Bisa Saja Tidak Etis Dilihat Bahwasannya Di Sisi Lain Ada Yang Merasa Sedih Di Sisi Lain Ada Yang Senang Tapi Mencurahkan Kesenangannya Kepada Orang Yang Lagi Sedih Mungkin Seperti Oke Izin Menjawab Ya Mas Nantika Saya Sudah Nanggep Maksudnya Jadi Kalau Saya Boleh Bilang Itu Adalah Kondisi Sosial Yang Sering Terjadi Orang Kita Ini Paternalistik Paternalistik Jadi Lata Jadi Nanti Ada Yang Satu Dapat Promosi Itu Keparin Gini Gini Kok Dapat Promosi Nanti Ngomong Sama Sebelahnya Itu Seharusnya Bukan Dia Yang Harusnya Kamu Memperbukasi Temannya Apalagi Yang Sudah Lama Disitu Terus Ternyata Yang Dipromosikan Orang Baru Ini Cenderung Rame Rame Nah Seorang Pemimpin Melihat Kondisi Ini Seperti Apa Seorang Pemimpin Melihat Kondisi Seperti Ini Harusnya Dia Dia Penalasan Kenapa Dia Mengambil Suatu Keputusan Tertentu Termasuk Tadi Mengangkat Posisi Seseorang Ke Posisi Yang Lebih Tinggi Itu Dia Harus Menyampaikan Minimal Di Email Minimal Fiat Email Seorang Pemimpin Setiap Kali Memutuskan Sesuatu Hal Baru Harus Email Disampaikan Keseluruh Jajarannya Baik Itu Yang Seposisi Dengan Dia Maupun Yang Di Bawah Sehingga Dia Tahu Dan Harus Ada Logical Reasoning Harus Ada Alasan Kenapa Dia Melakukan Itu Misalkan Dia Memutuskan Untuk Melakukan Rolling Yang Dulu Di Departemen Akunting Sekarang Saya Pindah Ke Pajak Setelah Lima Tahun Saya Pindah Ke Pajak Orang Pajak Yang Biasanya Handle Pajak Saya Pindah Ke Akunting Kalau Tanpa Logical Reasoning Orang Pasti Akan Ramai Dan Bisa Demo Bahaya Saya Dalam Hidup Saya Melihat Puluhan Kali Orang Demo Perusahaan Di Demo Buruh Demo Di Jalan Mahasiswa Demo Di Mana Mana Waktu Itu Saya Ngerti Betul Apa Yang Dirasakan Mereka Dan Akhirnya Pada Suatu Saat Saya Menyadari Kok Bisa Mereka Demo Komplain Protes Macam Hingga Kadang Anak Rekis Juga Karena Ketika Pemimpin Memutuskan Sesuatu Tidak Dilampiri Tidak Dilampirkan Atau Tidak Disertai Pulang Alasan Yang Jelas Atau Logical Reasoning Tidak Ada Alasan Atau Narasi Atau Deskripsi Yang Menjelaskan Why Kalau Ada Kondisi Fenomena Sosial Di Perusahaan Atau Di Kampus Dimanapun Itu Kita Harus Berpatongan Pada 5W 5W Satu Why Kenapa Lalu How Lalu Where Lalu What Macam Macam Jadi 5W Satu Itu Penting Nah Itu Untuk Mendapatkan Alasan Logis Sesuatu Itu Terjadi Makanya Pemimpin-pemimpin Harus Ngerti Itu Narasinya Harus Ditulis Ini Seperti Ini Karena Ini Karena Terjadinya Di Sini Lalu Bagaimana Bagaimana Begini Begini Harus Jelas Makanya Saya Bila Tadi Diterigger Melalui Email Dulu Saja Diterigger Melalui Email Atau Melalui WhatsApp Grup Atau Apalah Sehingga Koordinasinya Kalau ada Ranta